Saya karena menyadari rezeki itu apa yang dipakai. Salah satu caranya adalah ketika ada orang memberi sesuatu gitu barang. Itu saya pakai di waktu terbaik menurut Allah. Lah terus gimana dunia ini Ayahman? Itulah pentingnya kita mengerti konsep rezeki. Rezeki itu cuma ada tiga. Rezeki ada berapa? Tiga. Satu, apa yang kita makan. Apa rezeki itu? Ini ada air minum, air putih di depan saya. Selama belum saya minum, itu belum rezeki saya. Tapi kalau sudah masuk ke tenggorokan saya, itulah rezeki saya. Bisa saja air minum ini di depan mata saya, depan, dekat sekali. Tapi ini belum tentu jadi rezeki saya. Selama belum saya minum, ini belum rezeki saya. Apa yang pertama rezeki itu? Apa yang kita makan. Yang kedua, apa yang kita pakai. Sepatu, mobil, motor, sendal, rumah. Kau pikir kau punya aset sekian miliar, sekian trili itu punyamu? No. Selama itu tidak bisa kau pakai. Tidak bisa mengantarkanmu ke Allah dan Rasulnya. Tidak bisa menjadi sarana untuk mengalirkan pahala dan kebaikan untukmu. Itu bukan rezekimu. Coba diulang. Jangan marah-marah gitu dong, tetanggan ya. Belum makan ya. Oh, jauh dari Bandung ya. Jauh Ustadz ini dari Bandung. Jadi kalau ada yang, mana mbak ada, kakak-kakak ada, yang sudah punya suami ada di atas? Mana, jangan perak-perak lupa ya. Masih ingat kan punya suami kan? Punya jilbab bagus? Punya mukernah bagus? Punya sajadah bagus? Punya? Pakai. Oke? Jangan disayang-sayang. Nanti kalau kau meninggal, istri baru yang pakai. Rasain. Suaminya merasa terwakili hari ini. Habis dibelikan, tak pernah dipakai. Sayang pah, sayang pah, pakemu kena butut. Apa namanya? Butut. Yang betai lalat itu. Ada si sesah, pake lah. Gak ada si sesah, CCTV ke apa ke. BS Lady. Pake jilbab-jilbab mukernah bagus-bagus tuh. Pake untuk sholat ngadap Allah. Jadi saya menggunakan barang-barang yang Allah takdirkan bagus-bagus itu untuk menghadap Rabbul Alamin. Wa'amma bin I'mati Rabbika Fahadis tuh gitu. Jadi kalau ke masjid mas, harus pake full dress. Saya sengaja pake jas. Ini dari 2012 saya style kayak gini nih. Alhamdulillah dia ejek orang dulu. Miskin ya pake jas kata dia. Saldo tuh kan hanya kita dan Allah yang tau. Betul gak? Mau saldonya minta maaf ya pak ya? Saldonya tuh. Tau saldo minta maaf? Maaf. Saldo anda tidak mencukupi itu loh. Itu lah namanya saldo minta maaf. Lebaran terus saldonya tuh. Idul fitri terus saldonya tuh. Ya maaf. Saldo anda tidak mencukupi. Biarlah saldo tuh urusan kita sama Allah. Tapi penampilan kita, wajah kita. Gak boleh. Kita harus tetap tenang. Ya kan? Biarlah Allah yang tau saldo kita berapa. Itulah arti dari iya kan aku dua, iya kan setain. Oke kau tak punya. Tapi kau bisa pakai. Itu hadiah dari Allah. Betul gak? Jadi apa yang engkau makan. Dan apa yang engkau pakai. Itulah rezekimu. Dan Allah bilang. Apakah itu di darat ataupun itu di laut. Anda pernah terpikir itu udang. Hidup di laut mana? Gak pernah kita tanya mau di interview gitu. Gak bisa, gak bisa jawab dia. Udah jadi sos padang budak tuh. Sudah jadi. Kita cuma makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahimnya. Lupa. Makan pakai tangan kiri. Manalah Allah gak tegur. Manalah Allah gak marah. Aku udah sajikan makanan itu kata Allah. Saya lihat. Sorry ya. Sorry. Saya nyebutnya SMS. Sudah miskin, sobong. Saldo minta. Maaf. Makan gak pernah berdoa. Hal basic. Antum saya yakin ini. Ahli kajian semuanya. Wajah-wajah ini ahli-ahli ilmu semua. Antum sudah sering kan ikut kajian. Ustaz macam-macam kan. Yang tinggi-tinggi. Biar lah itu dia di ini. Saya mengingatkan hal yang basic. Kalau makan. Baca doa. Berdoa dulu. Allah mabarik lana. Fima. Oh saya gak pakai gitu. Saya pakai Bismillah. Yang penting baca doa. Nanti gara-gara Bismillah. Dengan Allah mabarik lana. Jadi bid'ah. Bid'ah. Dola Allah. Finar. Rake jahannam. Orang dalam. Ke Antum nih. Pokoknya baca doa. Berdoa lah sebelum makan. Nikmati. Syukuri. Itu nasi. Yang Antum ambil. Saya sering ketemu sama orang. Mohon maaf ya. Curhat sama saya. Curhat gitu. Susah hidupnya dan segala macam. Tapi saya tengok makannya. Gak habis. Ngambil banyak. Tapi nasinya bersisa. Apa kata baginda Rasulullah? Kita gak pernah tahu. Dimana letak. Keberkahannya. Saya dengan izin Allah. Cerita aja teman-temannya. Dari zaman susah. Dari zaman gak punya duit. Lapar gitu. Gak pernah menyisakan nasi. Walaupun satu butir. Dan itu saya jadikan ruh. Spirit. Dan aturan wajib di rumah tangga saya. Di keluarga saya. Karena saya gak bisa paksa orang lain. Kecuali anak istri saya. Jangan sisakan nak. Walaupun satu butir nak. Kita gak pernah tahu. Kalau kata nenek-nenek saya dulu. Nekwan-neekwan saya. Orang tua mamak saya. Dan keluarga saya itu. Kan petani ya. Kami petani. Keluarga besar petani gitu. Itu untuk nunggu satu butir nasi itu ya empat bulan. Coba cek halal basic gitu. Apa yang kita makan. Apa yang kita pakai. Selama ini barang-barang yang kita pakai. Kita pakai untuk kebaikan atau enggak. Saya karena menyadari rezeki itu. Apa yang dipakai. Salah satu caranya adalah ketika ada orang memberi sesuatu gitu barang. Itu saya pakai di waktu terbaik. Menurut Allah. Kapan waktu terbaik? Subuh. Dan saya jadikan. Solat subuh itu. Sebagai ajang tanda kutip untuk flexing. Flexing sama siapa? Sama Allah. Karena inna quran al-fajri kana mashhuda. Bukan berarti solat lain enggak. Disaksikan Allah enggak. Tapi Allah yang menyebutkan. Bahasanya quran al-fajri kana mashhuda. Kita pamer sama Allah di waktu premium. Satu, tahajud. Dua, solat sunat fajar. Ya kan? Kobliyah subuh. Tiga, solat subuh. Kita pamer sama Allah. Ya Allah aku pakai jas baru. Ya Allah aku baru laundry jas ini. Baru laundry baju ini. Pakaian dalam ini baru. Jadi jangan pergi ke solat subuh. Ini saran ya. Saran. Jangan pergi solat subuh itu bau kudanil gitu. Mohon maaf pakaian dalam enggak ganti. Bekas dua minggu yang lalu itu pun set A, set B. Ada kan yang set A, set B itu? Terus yang kita kadang-kadang enggak mampu tuh. Assalamualaikum Ustadz. Di peloknya kita. Ya Allah baunya ampun. Ambiar. Rambut dua minggu enggak keramas. Ya kan kutunya jatuh misalnya gitu ya. Muslim harus wangi bos. Kopiah tuh. Saya punya stok kopiah itu minimal tiga. Yang untuk daily, untuk hari-hari. Untuk acara-acara besar. Untuk ini. Untuk safar. Untuk apa tuh ada. Jadi kopiah itu. Hantum investasi lah. Beli kopiah. Jangan yang, mohon maaf ya. Kopiahnya tuh warna apa gitu. Terus bergradasi gitu. Ini coklat. Atau putih. Jawabannya putih tulang Ustadz. Sudah campur daki. Begitu dibuka. Ya Allah aromanya. Ampun. Terus dia teriak-teriak. Islam rahmatan lelah alamin. Rahmat apa. Orang samping kau ya kebauan. Ketia cukur bulunya. Ya. Bulu hidung cukur. Ngomongin. Islam. Bulu hidung. Orang ilfil ngobrol. Mantus. Gigi ada cabainya. Kuning. Ayo. Muslim berani namanya. Bersih, rapi, dan wangi. Hal basic. Niatkan. Oke mungkin belum mampu beli yang mahal-mahal. Tidak harus mahal. Tidak ada instruksi harus mahal. Saya pernah ceritakan. Dan sampai sekarang. Saya masih punya jas yang harga Rp50.000. Masih saya pakai sampai sekarang. Ini jas yang saya pakai nih. Ayo. Menurut Antum. Berapa harganya? Salah. Rp80.000. Beli di butik. Dalam hutan butiknya. Itu yang Mas Jati pakai tuh Rp80.000 juga. Ada jas yang beberapa juta itu ada. Saya dikasih orang. Tidak harus mahal. Tidak harus gengsi juga. Pandai-pandai mix and match-nya. Putih dengan hitam. Bisa kok. Jadi apa lagi? Ganteng-ganteng muda kayak gini kan. Baca Quran bagus. Uh ngantri. Ahwat-ahwat. Jadikan aku makmumu Mas. Jadikan aku makmumu. Saya pernah digitakan orang kan. Berkenankah Antum jadi imam saya? Mohon maaf saya bilang. Saya khotib. Jadi saikiya kuesada. Saiki? Aku esada. Itulah judul kita hari ini. Terlalu? Siapa yang dicintai itu? Dunia tuh. Ikut saya. Cari duit sampai stres. Sudah dapat duit. Dipakai untuk menghilangkan stres. 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 Ini orang. Benar-benar stres. Tepuk sebelahnya. Astagfirullahalazim. Ngapain aja. Kok jalan-jalan terus Mas? Inilah Ustaz lagi refreshing. Ustaz healing. Biasa healing. Oh healing. Ujung-ujung. Hilang. Cari duit sampai stres. Sudah dapat duit dipakai untuk menghilangkan stres. Eh. Nghilangin stresnya pakai judi online. Oh tambah stres. Ambiar habis. Dunia ini nipu. Maka supaya netral dunia ini. Kita ambil yang ketiga. Apa yang ketiga? Apa rezeki itu ada tiga tadi kan? Rezeki itu ada tiga. Satu. Apa yang dimakan? Terbatas gak apa yang kita makan? Terbatas. Antum bisa makan berapa piring? Paling satu. Saya ketemu sama pemilik rumah makan. Dia punya sembilan cabang. Besar-besar restorannya. Masya Allah. Omsetnya itu bisa ratusan juta. Per hari. Saya ketemu sama ownernya langsung. Dia punya rumah makan. Saya atas izin Allah makan di depan beliau. Saya tengok apa yang beliau makan. Tahu makan apa? Makan nasi. Air kut teh tidak pakai gula. Lalu rendang. Kuahnya aja. Sama sup. Saya bilang kok lebih banyak lawa aku daripada lawa dia. Saya tanya. Ayah anda. Manggilnya ayah anda. Ayah anda kenapa makannya cuma segini? Saya kira. Saya ngomong. Enggak. Enggak. Bahasa-bahasa saya. Di depan beliau saya bilang. Ayah anda. Saya kira ayah anda punya sembilan cabang. Makannya sembilan piring. Terus dia ketawa. Enggak begitu. Nah. Senior sudah. Terus ayah anda makannya segini. Ya memang segini yang saya bisa makan. Tapi pelajaran mahal yang saya dapat. Ayah anda saya bilang apa yang buat ayah anda bertahan sampai sekarang. Punya karyawan ribuan. Dia bilang. Saya ini membuka rumah makan ini dengan harapan supaya rumah makan ini bisa jadi lapangan pekerja untuk sebanyak-banyaknya orang. Oh. Pantes lah. Sukses saya bilang. Pantes ayah anda berhasil. Jadi dia bukan lagi mikirkan perutnya. Saya makan apa? Enggak. Tapi saya bisa ngasih makan siapa. Itulah yang ketiga. Saya bisa pakai apa? Oh itu orang biasa. Enggak usah jadi orang Islam. Tapi saya bisa memberi pakaian atau memberi pakaian apa kepada siapa. Jadi rezeki ada berapa? Yang diberikan kepada orang lain. Ustaz saya belum bisa memberikan ada namanya wakaf manfaat. Terima kasih. 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 Terima kasih.